Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan Sarifa Elektronik Teknisi peralatan elektronik dan tutorial Nah pada kesempatan kali ini Saya akan Membagikan sebuah tutorial ya Bagaimana cara Pengkabelan atau Pemasangan Kit USB MP3 FM Atau Bluetooth ya Atau Istilahnya Kit MP3 ya Yang ini adalah Kit MP3 Dengan Fitur-fitur MP3 ya Kemudian Untuk USB ya Yang bisa memutar Musik melalui Flashdisk ya Disini Kemudian Dilengkapi untuk Memory card ya Ini memory card untuk HP ya Bisa Dimasukkan ke sini Memory HP ya Yang sudah ada Lagu MP3 nya ya Dan Dan disini Lubang ini ya Fungsinya untuk Out ya Atau Mengampli Suara output Dari Sini ya Kemudian Untuk Volume Volume ya Volume ini Ini berfungsi untuk Mengatur Volume turun ya Atau Rendah Atau Semakin pelan Kalau kemudian Volume plus ya Ini berfungsi untuk Mengatur Volume Tambah Atau Volume Makin naik ya Atau Makin Kencang Suaranya Nah Kemudian Untuk Mode Scan Ini Digunakan Untuk Mensekan Gelombang Radio Supaya Channelnya Akan Tertangkap Lebih Banyak Lagi Nah Kemudian Yang terakhir Ini adalah Mode Yaitu Mode Berfungsi Untuk Mengubah Dari Menu Radio Mengubah Ke Menu Out Atau Amplifier Atau Mengubah Ke Mode Mode USB Atau Flashdisk Atau Memory Handphone Kartu Memory Atau Berubah Ke Mode Bluetooth Untuk Memutar Musik Dari Perangkat Lain Misalnya Dari HP Maka Tidak Perlu Menggunakan Kabel Oke Ini Untuk Tampilan Fungsi Fungsi Yang Berada Di Luar Dan Tampilan Lagi Yang Kotak Atas Ini Adalah Lampu Display Lampu Display Ini Berfungsi Untuk Menampilkan Mode Atau Fungsi Fungsi Yang Sedang Kita Jalankan Ini Adalah Lampu Indikator Tampilan Selanjutnya Saya Balik Saya Balik Di Sini Ada Dua Kabel Merah Dan Hitam Kabel Merah Dan Hitam Ini Berfungsi Untuk Tegangan Tegangan DC Antara 5 V Sampai 10 V V Sarankan Tidak Lebih Dari 10 V Lebih Aman 12 V Sebenarnya Mampu Tapi Lebih Amannya Lebih Alet Mending Maksimal 9 Atau 10 Dan Warna Kabel Merah Warna Kabel Merah Ini Adalah Untuk Tegangan Plus Atau Tegangan Positif Dari 10 V Tadi Atau 12 V Kemudian Warna Kabel Hitam Ini Adalah Main Atau Ground Ground Dari Tegangan 12 V Atau 10 V Tadi Dan Di Baliknya Ini Sudah Tertera Sudah Tertera Keterangan Oke Saya Tunjukkan Supaya Lebih Jelas Dan Disini Sudah Ada Keterangan Disini Ground Berarti Ground Dari 12 V Tegangan Ini Adalah Kabel Warna Hitam Dan Disini Ada Keterangan V C C Ini Adalah Tegangan Positif Atau Tegangan Plus 12 V Yang Ini Disambungkan Dengan Kabel Warna Merah Yang Ini Oke Selanjutnya Disini Di Sebelah Lagi Oke Di Sebelah Tengah Terdapat 3 Kabel Terdapat 3 Kabel Dan Ini Ujung Ya 3 Kabel Ini Untuk Apa Kita Harus Balik Dan Kita Baca Skemanya Yang Berada Di PCB 3 Kabel Ini Fungsinya Disitu Sudah Ada Keterangan Tengah Disini Terlihat Out Out L Out Berarti Ini Untuk Ampli Untuk Amplifier Yang Kabel Di Di Ampli Ampli Yang L Atau Yang Kiri Left Kemudian Yang Yang Kabel Tengah Yang Kabel Tengah Yang Kabel Tengah Ini Keterangannya A GND Agnd Berarti Ini Untuk Ground Amplifier Tadi Atau Main Atau Kabel Hitam Kemudian Yang Tulisan R Out R Out Berarti Ini Rack Out Berarti Keluaran Dari Rack Yang Kanan Berarti Ini Nanti Untuk Amplifier Kabel Yang Kanan Kemudian Yang Mana Tadi Yang Ini Ant Berarti Untuk Antena Radio Kemudian Kembali Lagi Kabel Tengah Tadi Nyasar Nyasar Kabel Yang Empat Sekarang Kita Kembali Kabel Yang Tiga Yang Tengah Yang Tengah Ini Auk Auk Berarti Ini Untuk Fungsi Mengampli Mengampli Dari Perangkat Luar Ag 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 Nd Berarti Ground Hitam Kabel Hitam Kemudian Ini Keterangannya Auk Yang R Berarti Untuk Amplifier Dari Kanan Ini Kabel Tiga Ini Tidak Dibakai Bisa Tidak Dipakai Hanya Dibakai Kabel Tegangan Merah Ini Dan Kabel Tiga Untuk Ampli Ampli Yang Kiri Yang Tengah Ground Yang Kanan Ini Untuk Sebelah Lagi Yang Merah Untuk Antena Oke Demikian Teman Teman Penjelasan Tentang Fungsi Fungsi Dan Cara Pengabelan Atau Pemasangan Dari Kit MP3 Semoga Bermanfaat Buat teman Teman Semua Dan Penjelasan Singkat Ini Semoga Bermanfaat Dan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat